Intro Halo, apa kabarnya? Semoga tetap semangat menjalani hidup Dan untuk menemani kebosananmu, kali ini saya akan membawakan sebuah alur film dari negara India Dengan Ram Charam sebagai pemain utama, ditemani oleh Kajal Agarwal Film kali ini akan berfokus pada kehidupan masa lalu Ram Charam sebagai Bay Rafa Yang kehilangan cintanya akibat meninggal dibunuh oleh Rana Dev Setelah 400 tahun kemudian, ia kembali hidup dan reinkarnasi untuk menyatukan cintanya kembali Bagaimana perjuangan Bay Rafa dalam mendapatkan cintanya kembali? Mari kita masuk ke dalam pembahasan Oh iya, satu lagi, film ini beralur maju mundur, jadi semoga penyampaian saya bisa dimengerti Film diawali, di sebuah bukit terlihat Mitravinda sedang sekarat Dan inilah kala Bay Rafa Mitravinda meminta agar Bay Rafa bisa mengucapkan cinta untuknya Dan menjadikannya pasangan hidup Namun belum sempat mendengar perkataan cinta dari Bay Rafa, Mitravinda pun meninggal Dia terjatuh dari tebing Akhirnya Bay Rafa memilih untuk ikut terjun dan mengejar Mitra Hingga akhir hidupnya, mereka tak sempat bisa menyatukan cinta Setelah itu, seorang raja bernama Serkan membakar baju perang Bay Rafa Karena ia terharu akan perjuangan Bay Rafa, ia mengucapkan sebuah sumpah Bahwa Bay Rafa akan hidup kembali untuk mendapatkan cintanya Dan siapakah Serkan ini? Nanti ada di perjalanan film Film kemudian dibawa 400 tahun kemudian Dimana seorang pemuda tampan, bernama Harsa Sedang mengikuti kompetisi motor jumping Sempat dicurangi Namun karena Harsa seorang pemotor yang handal Ia tetap memenangkan taruhan Wanita yang memegang uang taruhan malah kabur saat Harsa menang Tak mau uangnya hilang, Harsa kemudian mengejar wanita itu Dan kita nyanyi dulu Setelah itu, sang wanita mengadu kepada bosnya Si bos malah berlagak di depan Harsa Ia menari layaknya menari profesional Namun cialnya, Harsa pun mampu menirunya Dan akhirnya sang wanita menyerahkan uang taruhan Harsa Lanjut Saat Harsa dan Gautam Sedang menuju bandara mengurangkan bajai Seorang wanita cantik juga ingin menumpang bajai itu Namun Harsa yang sedang terburu-buru Mengeluarkan tangannya Pertanda bahwa bajai itu sudah penuh Dan saat jari-jari antara mereka saling bersentuhan Harsa merasakan seperti Sangatan listrik di tangannya Seketika itu juga, sebuah bayangan masa lalu Muncul di pikirannya Dimana dirinya yang berusaha menggapai sebuah tangan seorang wanita Ditambah lagi Muncul juga bayangan sebuah kerajaan megah Akhirnya, karena penasaran Harsa turun dari bajai Dan berlari mencari gadis itu Tapi terlambat Sang gadis memakai jaket karena kedinginan Sedangkan Harsa hanya ingat bahwa Si gadis memakai baju warna putih Wanita ini bernama Indira Dengan nama panggilan Indu Namun ia sengaja tak memberitahu Harsa Bahwa dirinya lah gadis yang dicari olehnya Indira beralasan Bahwa ia mengenal gadis tadi Dan namanya adalah Indu Akhirnya Harsa mengikuti semua kemauan Indu Agar bisa bertemu dengan gadis yang berbaju putih tadi Indira mengatakan kepada Harsa Bahwa Indu tinggal di sebuah rumah di gang sebelah Tanpa basa-basi Harsa langsung menuju rumah tersebut Namun siapa sangka Bukan gadis cantik yang ia temui Melainkan seorang pria tua bernama Indus Akhirnya Harsa diusir oleh Indus Dan Harsa baru sadar Ia telah dibohongi Indira kemudian menjelaskan Bahwa tak mungkin menemui Indu di rumahnya Karena ayah Indu sangat galak Akhirnya mereka janjian bertemu Di sebuah restoran esok harinya Harsa dan Gautam Datang lebih awal untuk mempersiapkan sambutan Dan ternyata Indira datang dengan banyak teman wanitanya Harsa tanpa basa-basi Langsung menyalami mereka semua Namun Harsa tak merasakan sengatan seperti waktu itu Akhirnya Indira kembali beralasan Bahwa Indu adalah ratu Jadi telat sedikit tak apa-apa Harsa kembali percaya Dan sadisnya Indira bersama kawan-kawannya Makan seperti orang kesurupan Gautam yang melihatnya merasa sedih Karena uang mereka akan terkuras Di tempat lain Seorang pria bernama Farma Atau reinkarnasi dari Raja Vikram Sedang menemui seorang pengacara Karena ia sedang bersengketa dengan saudaranya Bernama Bupati Ini orangnya Karena mengetahui Farma menyewa pengacara handal Bupati merasa ketakutan akan kalah di persidangan Namun tiba-tiba Datang anak Bupati yang bernama Ragufir Ragufir lebih kejam dan lebih cerdik dari ayahnya Sebelum pengadilan Pengacara sewaan Farma Langsung diculik dan disiksa Hingga akhirnya ia dibunuh Setelah itu Ragufir dan ayahnya menuju rumah Farma Niat membunuh Ragufir Seketika hilang Saat melihat Indira Ya Indira adalah anak dari Farma Ragufir langsung jatuh cinta Dan ingin menikahi Indira Ia juga tak segar membunuh ayahnya Untuk memuluskan rencananya mendekati ayah Indira Dengan berpura-pura Bahwa ayahnya telah meninggal Dan ia tak mau Sengketa keluarga ini berlarut-larut Singkat cerita Harsha menemui Indira di kampusnya Dan menagih janji untuk membawanya menemui Indu Namun Indira kembali mempermainkan Harsha Dengan mengatakan bahwa Pria berandalan telah menggoda Indu Harsha langsung saja menghajar para perandalan itu Dan di saat itulah Akhirnya Indira atau Indu Jatuh cinta kepada Harsha Sosok laki-laki yang begitu merindukan Indu Walaupun belum sempat bertemu dengan Indu Teman Indu juga mengatakan Bahwa sebaiknya Dia segera mengaku bahwa dirinya adalah Indu Namun Indu masih mau melihat ketulusan dari Harsha Jadi dia tetap merahasiakan identitasnya Lanjut lagi saat pulang dari kampus Indu akhirnya bertemu dengan Raghuvir Jadi Harsha merupakan reinkarnasi dari Bayrava Indu reinkarnasi dari Mitravinda Sedangkan Raghuvir reinkarnasi dari Nanadev Mereka berebut cinta di masa lalu Raghuvir kemudian mengajak Indu Dan ayahnya tinggal di rumahnya Dia berniat menggoda Indu dengan segala kemewahan yang ia miliki Lebih parahnya lagi Di malam harinya Raghuvir diam-diam mendatangi kamar Indu Dia tak tahan ingin segera menyentuh tubuh molek Indu Namun tiba-tiba sesosok bayangan prajurit Menebas leher Raghuvir Hingga Raghuvir terpental Beruntung itu hanya sebuah bayangan saja Karena ketakutan Akhirnya Raghuvir menemui seorang dukun bernama Gora Gora menceritakan semuanya Tentang masa lalu dari mereka bertiga Gora menyuruh Raghuvir untuk membunuh Bayrava Musuh bebuyutannya merebutkan Indu atau Mitra Vinda di masa lalu Namun sayang Saat melihat gambar Bayrava Bagian wajahnya rusak Jadi Raghuvir tak bisa mengenali sosok Bayrava Gora hanya bermiru petunjuk Jika mereka saling berhadapan Maka burung-burung akan terbang menjauh Matahari akan gelap sesaat Dan ia akan muncul seperti gunung merapi Singkat cerita Misi pencarian Bayrava pun dilakukan Dengan modal sebuah nomor telpon Raghuvir mencoba menelpon setiap orang yang dekat dengan Indu Tanpa diduga Di sana ada Harsha Namun saat nomor Harsha ditelepon Raghuvir Saat itu juga Harsha sedang mendapat telpon dari Indu Akhirnya Raghuvir tak bisa mendapatkan sambungan telpon Namun saat Harsha sudah pergi dari tempat itu Barulah HP-nya berdering Raghuvir yang teramat marah Karena targetnya di depan mata akan hilang Kemudian melemparkan tombak Namun beruntung bagi Harsha Tombak itu hanya mengenai gardu listrik Hal itu seketika membuat keributan dan membuat warga panik Harsha yang takut akan kuda Langsung berlindung di sisi sebuah bis Dan ternyata Di bis itu juga ada Indu Tanpa sengaja Indu kembali menyentuh tangan Harsha Akhirnya Harsha kembali mendapat bayangan masa lalunya Tanpa bohong-bohong waktu Harsha segera mengejar bis itu Dan rasa takutnya akan kuda juga menghilang Ia malah menaiknya untuk mengejar bis tersebut Selendang Indu juga tak sengaja terlempar dan mengenai Harsha Harsha kemudian mengintip dan ternyata Indu yang selama ini ia cari adalah Indira Wanita yang ia anggap sebagai mak comblangnya Akhirnya Harsha balas dendam dengan mengerjai Indu Harsha berpura-pura bahwa ia telah menemukan Indu Dan akan berpacaran di sebuah taman Indu yang cemburu langsung menyusul Harsha Saat di taman ternyata Gauta menyamar menjadi Indu Dan saat itulah Harsha berbalik menertawakan Indu Dan benih-benih cinta di antara keduanya semakin menjadi Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama Karena masalah besar akan segera terjadi Saat sedang menari dengan Indu Harsha tak sengaja menyentuh jari Indu Yang membuatnya kembali mengenang masa lalu Dan sialnya saat itu juga Ayah Indu datang dan melihat anaknya seakan-akan sedang diganggu Ayah Indu jadi salah paham dan menyerang Harsha Harsha yang masih dalam renungan masa lalu Melihat ayah Indu saat di masa lalunya Yaitu Raja Vikram Singh Sehingga Harsha balik menyerang dan mengancam akan membunuhnya Jika menghalangi cinta mereka Setelah kesalahpahaman ini Indu memohon kepada ayahnya Agar disertui menikah dengan Harsha Ayah Indu yang terharu akan permintaan Indu Akhirnya menyetujuinya Perbincangan keduanya ternyata didengar oleh Raghuvir Tak lama Harsha pun datang Saat bertemu ayah Indu Ia juga langsung meminta maaf Dan betapa bahagianya Harsha Ayah Indu menyatakan akan segera menikahkan mereka Dan si jahat Raghuvir datang dan malah membunuh ayah Indu Menggunakan selendang yang dibawah Harsha Harsha difitnah membunuh ayah Indu Indu yang salah paham kemudian marah kepada Harsha Hatinya seakan-akan hancur Kesempatan itu digunakan oleh Raghuvir Untuk membawa Indu pergi menggunakan helikopter Harsha tak menyerah Walaupun ia dihadang anak buah Raghuvir Namun itu hanyalah rintangan tak berarti Dengan mudah Harsha melibas semuanya Hingga Raghuvir sendiri tak berkutik Harsha juga tak takut mengorbankan nyawanya Saat helikopter mulai terbang Ia melompat dan berhasil bergelantungan di helikopter itu Indu sebenarnya sudah kasihan Namun Raghuvir masih menghalanginya Indu yang masih kecewa Juga menepak tangan Harsha Yang membuatnya kembali mengingat masa lalu Namun kali ini semuanya terlihat jelas Siapa dia 400 tahun sebelumnya Termasuk Indu, Raghuvir Dan kerajaan megah di masa lalu Semua bayangan-bayangan itu semakin jelas Akhirnya Harsha jatuh dari helikopter Namun beruntung ia mendarat di sebuah danau dan selamat Dan film kemudian di flashback Ke 400 tahun sebelumnya Dimana seorang guru sedang melasihati Raja Udaigar yaitu Vikram Singh Sang guru mengatakan bahwa ada sesuatu yang buruk akan terjadi di kerajaan Udaigar Karena delapan planet kini sedang melekati bumi Hingga cahayanya terlihat begitu jelas Dan benar saja Di luar kerajaan Udaigar Ribuan prajurit telah mengepung dan siap menyerang Pasukan itu dipimpin oleh raja yang amat ditakuti yaitu Serkan Serkan meremehkan pasukan kerajaan Udaigar Salah satu penasehatnya bernama Mansing Langsung memberitahu agar Serkan tidak gegabah Karena pasukan Udaigar dilatih oleh pahlawan terkuat dan hebat bernama Bayrava Pasukan dari klan Bayrava adalah pasukan yang tak akan mati Sebelum membunuh seratus orang musuhnya Mendengar itu Serkan marah besar dan bersumpah akan menghapus nama besar Bayrava Di sisi lain kerajaan Udaigar masih sibuk berlatih Terlihat Bayrava sedang memantau kemajuan prajuritnya Di sini Bayrava hanya prajurit biasa Namun mempunyai nama besar sebagai kesatria yang tak terkalahkan Tak lama datang tuan putri Mitravinda Ia mencoba mengganggu Bayrava Sebenarnya mereka berdua saling jatuh cinta Namun karena status yang jauh berbeda Antara keturunan bangsawan dan rakyat jelata Akhirnya keduanya tak pernah mengutarkan cintanya Lanjut lagi kedekatan Bayrava dan Mitra Tak disukai oleh Ranadev Ranadev merupakan seorang panglima tertinggi di kerajaan Udaigar Sehingga ia merasa bahwa dirinya lah yang layak menjadi pasangan Mitravinda dan menuduki tahta kerajaan Singkat cerita Sang Raja Vikram Singh memberitahukan bahwa Serkan akan segera menyerang Oleh karena itu Sang Raja menginginkan kompetisi diantara Bayrava melawan Ranadev Untuk menentukan siapa yang layak menjadi suami Mitravinda Dan kompetisi pun digelar esok harinya Rakyat bersorak mendukung Bayrava Namun hal tak terduga terjadi Ranadev memberikan tantangan lain Selain untuk menjadi suami Mitravinda Pemenang kompetisi juga akan menjadi raja di kerajaan Udaigar Tantangan itu disanggupi oleh Mitravinda dan juga Bayrava Keduanya kemudian menaiki kuda untuk mengejar kain yang dibawa kereta kuda Siapa yang bisa membawa kain itu kembali ke kerajaan adalah pemenangnya Di sini Ranadev memiliki rencana busuk Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Bayrava Namun itu bukan halangan yang berarti Dengan mudah Bayrava membasmi anak buah Ranadev Pertarungan sengit perbutan selendang pun terjadi Bayrava menyadari Bahwa di depan mereka terdapat sebuah pasir hisap Sehingga ia terpaksa memutar kereta Hal itu membuatnya terprosok ke pasir hisap tersebut Sedangkan Ranadev sendiri berhasil melompat Setelah itu Ranadev merebut kain selendang dari tangan Bayrava Bayrava memilih menyelamatkan kuda penarik kereta Yang akan terhisap ke pasir tersebut Dan menyebalkannya Ranadev masih sempat-sempatnya menendang Bayrava Hingga ia terjebak di pasir hisap Beruntung seekor kuda hitam kembali dan menolong Bayrava Singkat cerita Bayrava berhasil menyusul Ranadev Hingga memasuki istana kerajaan Selendang itu masih dipegang oleh Ranadev Sang putri tetap percaya Bayrava pasti sanggup untuk merebutnya Dan benar saja Tinggal sedikit lagi menyentuh gari finish Bayrava merebut selendang itu dengan gagahnya Hal itu membuat Ranadev terjatuh hingga terseret Akhirnya Bayrava keluar sebagai pemenangnya Sedangkan Ranadev sendiri harus diusir dari istana sebagai pecundang Bayrava kemudian dipanggil naik ke panggung Dan akan dinobatkan menjadi raja sekaligus suami dari Mitra Vinda Namun Bayrava malah menolak Ia beralasan Ia hanya membela kehormatan putri Dan tidak berniat merebut tahta Apalagi ia hanya prajurit biasa Jawaban Bayrava ini membuat Mitra Vinda kecewa Ia tak menyangka Bayrava menolak cintanya Singkat cerita Penyerangan serkan akan segera terjadi Sang guru meminta putri dan Bayrava Untuk berdoa di sebuah kuil di atas bukit Agar saat terjadi perang Kerajaan Udegar bisa menang Dan perjalanan menuju kuil pun dilakukan Sesampainya disana Mitra Vinda masih meminta pengakuan cinta dari Bayrava Namun Bayrava tak peduli Ia terus menabuh genderang pengiring doa Mitra Vinda yang sudah putus asa Akhirnya malah menumpahkan persembahan untuk dewa dan melukis Bayrava Ditambah dengan darah dari tangannya Tak lama meteor pertanda buruk terjatuh Seketika itu juga Datang seorang prajurit yang mengabarkan bahwa Pasukan serkan telah berhasil memasuki benteng kerajaan Hal itu terjadi Karena dibantu oleh Ranadev Yang kini telah berhianat Sehingga Ranadev berhasil membunuh Raja Vikram Singh Dan akhirnya pasukan serkan bersama Ranadev Sampai dikulil tersebut Ratusan anak panah dilepaskan Satu persatu anak buah Bayrava meninggal termasuk guru Tersisa hanya Bayrava dan Mitra Vinda Serkan kemudian mengolok-olok keman Singh Karena masih tak percaya bahwa klan Bayrava sehebat yang diceritakan Serkan kemudian menantang Bayrava Jika ia berhasil mengalahkan seratus pasukan khususnya Maka ia akan mengaku kalah Kerajaan Udaigar dan sang putri Akan diserahkan kepada Bayrava Bayrava yang memang seorang kesatria tangguh dan kuat Ia menyanggupi tantangan itu Akhirnya perjuangan Bayrava dimulai Ia bertarung sekuat tenaga Sedangkan di sisi lain Serkan menghitung pasukannya yang tewas Walaupun sempat terkena anak panah Namun Bayrava berhasil mengalahkan seratus pasukan Serkan Dan akhirnya Serkan duduk bersimpu di hadapan Bayrava Karena mengagumi keberaniannya Namun Ranadev tak terima dan menagi janji Serkan Yang rela menjadi pengkhianat Asalkan kerajaan dan tuan putri untuknya Serkan pun tak bisa berbuat apa-apa Dan ia juga meminta maaf kepada Bayrava Pertarungan puncak kemudian dimulai Namun kekuatan Bayrava masih sanggup melawan Ranadev Bayrava berhasil menusuk Ranadev Namun saking jahatnya Ranadev Melemparkan pisau belati tepat mengenai mitra Vinda Bayrava pun marah dan memenggal kepala Ranadev Dan Ranadev pun tewas Nah sinilah yang kita lihat di awal film Kembali ke Harsa Yang ditolong seorang pria bernama Solomon Reinkarnasi dari Serkan Di sini Solomon belum menyadari Bahwa ia adalah reinkarnasi seorang raja Solomon kemudian meminjamkan motornya Untuk Harsa mengejar cintanya Setelah itu Harsa terus berjalan amat jauh Hingga akhirnya sampai di kerajaan milik Ragufir Mitra Vinda atau Hindu Masih merasakan kehadiran Harsa atau Bayrava Hal itu juga dirasakan oleh Ragufir atau Ranadev Ia mencoba menyerang Harsa Namun Harsa yang lebih cerdik berhasil lolos Di suatu malam terlihat 8 planet kembali berkumpul Seperti 400 tahun yang lalu Dan tiba-tiba Solomon datang Ia sudah ingat semuanya Dan kali ini Ia berjanji akan menyatukan cinta Bayrava dan juga Mitra Vinda Mereka pun masuk ke istana Ragufir Di dalam istana Harsa sempat mendengar Keterangan dari Gora Bahwa jika Harsa tak bisa mengembalikan ingatan Hindu Hingga meteor terjatuh ke bumi Maka Hindu akan lupa segalanya Sehingga Ragufir akan memiliki Hindu selamanya Mendengar itu Harsa bergegas menjemput Hindu di kamar Hindu masih saja marah dan tak mau pergi Terpaksa Harsa mengancamnya dan menariknya kabur dari istana itu Namun hal itu tak mudah Harsa harus terkena racun yang ditembakkan oleh Gora Ditambah lagi Ragufir membidik Harsa menggunakan tombak Namun tenang saat detik-detik bahaya Pahlawan kita datang yaitu Solomon Ia berhasil menyelamatkan Harsa dan juga Hindu Dengan memecahkan tambungan air Singkat cerita Mereka susah untuk keluar dari kerajaan Karena Ragufir menunggu dengan tombaknya Hingga Harsa memiliki ide dengan melemparkan mayat Gora Yang bajunya seperti Hindu Ragufir akhirnya menombaknya Karena disangka itu adalah Hindu Ragufir bergegas menghampirinya Dan ternyata Zong itu adalah mayat Gora Tak buang-buang waktu Harsa langsung membawa Hindu ke kuil Yang dimana dulu mereka bertemu terakhir kalinya sebelum mati Sedangkan Solomon menahan anak buah Ragufir Sesampainya disana Anak buah Ragufir juga mengejar Tapi Harsa adalah orang yang pintar Ia memilih untuk menghancurkan jembatan Agar mereka tak bisa lewat Hindu masih saja tak mengingat masa lalunya Ia malah mengancam untuk bunuh diri Jika Harsa masih memaksa Harsa yang putus asa Akhirnya menabuh genderang seperti dahulu Saat itu juga Ragufir datang dengan menggunakan helikopter Saat Hindu akan naik helikopter Barulah ingatannya kembali Barulah ingatannya kembali setelah melihat lukisan Yang ia buat dulu Dan bercak darah miliknya Hindu pun tak jadi pergi Dan memeluk Harsa seraya menyebut nama Bayrava Ragufir semakin marah Akhirnya pertarungan dua musuh bubiyutan terjadi Ragufir kalah telak Ia tak bisa menghindar dari serangan-serangan Harsa Anak buah Ragufir juga ikut campur Helikopternya digunakan menyerang Harsa Kembali lagi Saat genting Pahlawan kita muncul Siapakah dia? Tentunya ia adalah Solomon Rengkarnasi dari Serkan Ia menabarkan mobil miliknya Hingga helikopter pun jatuh Ragufir yang menyadari kekalahannya Ingin mengajak Hindu untuk bunuh diri Beruntungnya Harsa berhasil memotong tangan Ragufir Hingga akhirnya Ragufir terjatuh dari jurang dan tewas Akhirnya setelah 400 tahun Cinta Bayrava dan Mitra Vinda Dapat bersatu Dan film pun tamat Akhirnya membahagiakan Setelah 400 tahun terpisah Akhirnya Bayrava dan Mitra Vinda Bisa menyatukan cintanya Cinta itu suatu anugrah Mencintai seseorang itu tak pernah salah Namun memaksakan cinta seseorang Adalah suatu kesalahan Cinta itu buta Namun ia bisa merasakan Sampai disini dulu pembahasan film kali ini Sampai berjumpa di film-film seru lainnya Dan bye Bye PURUTAWRA Terima kasih telah menonton!